Assalamualaikum sahabat Kembali lagi Kita akan Memindahkan lebah Ini kita ketemu jenis Lebah jenis Kelanceng Akan kita pindahkan Kedalam kotak budidaya Ini kotaknya Lebah trigona Sebelumnya Kotak ini adalah kotak Lebah madu jenis api serana Namun karena tidak dirawat Sama pemiliknya Lebahnya berganti Atau diisi Lebah jenis Kelanceng atau trigona Mas Pur Warga Kelurahan Sukaraja Kenapa kemarin Tidak dipanen mas Waktu masih ada Lebah lalatnya mas Tidak berani Tidak berani Ini lebahnya Sarang lebahnya Setelah kita bongkar Akan kita pindahkan Sarang lebah ini Ke kotak yang telah kita persiapkan Kita memindahkan Lebah Kelanceng Yang akan kita pindahkan Kedalam kotak budidaya Pindahkan telurnya terlebih dahulu Nah Ini bisa dilihat Ini adalah telur Ini telurnya Jadi akan kita pindahkan Telur ini Ini telurnya Ini telurnya Kita letakkan Terus sesuai Seperti saat dia bersarang Disarang lama Aduh Aduh Ini ratunya Bisa dilihat Mana tadi mas Ini Itu adalah Ratu daripada Lebah trigona Ini ratunya Ratu trigona Tadi ratunya Semunyi disini Ini ratunya Ini ratunya Ini ratunya Ini ratunya Lalu ratunya dapat kita pindahkan sini di ratunya kau pindahkan di sarang baru ratunya telah kita pindahkan di sarang yang baru ambil itu mas bur kita ambil sarangnya ini petak barunya sudah saya pasangkan ini adalah sarang kelancang madunya aduk kelancang kita ambil aduk kelancang aduk kelancang saya baru saja memindahkan lebah kelulut ke kotak budidaya ini mudah-mudahan lebah kelulutnya ini kerasan atau betah di kotak baru terima kasih sahabat semua sampai lagi dalam kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini madu murni madu asli yang tidak membuat orang rumah ngamuk nah ini betul-betul madu asli tidak mas bur katanya kalau madu asli itu dibawa ke rumah ngamuk orang rumah oke berlainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati